Intro Mengejutkan, 2 tahun menyandang status Duda, hari minggu kemarin akhirnya penyanyi rap Iwake menikah untuk yang kedua kalinya dengan Wika Ningtias, gadis yang 19 tahun lebih muda. Uniknya, meski menikah untuk yang kedua kali, artis yang bernama asli Iwake Kusuma itu tetap dibuat gugup deg-degan menjalani proses ijab kabul layaknya untuk pertama kali. Saudara Iwake Kusuma, bin Haji Aul Harun Sarusi, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu putri kandung saya yang bernama Wika Ningtias. Dengan mas kawin, satu set pergiasan dan seperatat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya, Wika Ningtias, Bildi Deni Hendrato dengan mas kawin yang tersebut tunai. Untuk, supaya bagus sayang, indinya diperlihatkan menjadi dia. Di serong sayang, iya diperlihatkan. Deg-degan, deg-degan banget. Bahkan emang, jangankan yang tadi ijab kabul, yang di hari kemarin aja siraman aja menuju siramannya deg-degan gitu kan tidurnya. Tadi juga sebelum ijab kabul juga, mau tidur, gue pengen banget tidur, tapi tidur gak mau gue gitu kan. Susah buat tidur tuh, ya karena deg-degan itu, cuman ya Alhamdulillah ketika memang udah masuk ruangan, ngobrol kiri kanan semua segala macem, akhirnya ya meleleh sendirinya ya Alhamdulillah jadi lancar. Ini akan lakukan legenda rapper kita, cik. Om Iwa akhirnya punya sambingan lagi. Ironisnya, pesta pernikahan Iwa K. kemarin mendulang sebuah pemandangan ganjil karena selfie sang mantan istri tidak terlihat hadir dan ikut berbahagia bersama putra mereka merayakan pernikahan kedua Iwa. Ada apa gerangan? Mungkinkah masih ada konflik yang tersisa antara Iwa dan sang mantan istri? Yang jelas, hadir atau tidaknya selfie, tak lantas membuat Iwa K. bersedih, tapi justru bahagia menikmati pesta pernikahannya kompak bersama sang putra yang ternyata bahkan akrab dengan wikan sang ibu tiri. Kalo gue nyari yang jaraknya 36 tahun, berarti masih balita dia. Jadi yang 19 tahun aja. Enggak ada pertimbangan umur sih sebenernya ya. Enggak mau yang aneh-aneh lah buat gue, yang penting insya Allah ya bismillah, yang penting cocok. Pemirsa jangan lupa saksikan sinetron terbaru SJTV, Gerobak Cinta Wakwaw mulai hari ini, 1 Juni 2015 pukul 5 sore. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini, pemirsa jangan lupa saksikan terus was-was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SJTV, satu untuk semua. Dan punya segalanya, hingga kau pun berpaling dan meninggalkanku. Mungkin sekarang kau masih berbahagia Dengan dirinya, dengan cintanya Tapi ku yakin suatu saat nanti Kau akan memohon untuk kembali Nanti pasti kau sesalim Setelah dirimu Kehilangan aku Cuma aku Yang paling Terima kasih Terima kasih